Pura Uluwatu merupakan salah satu pura tertua yang ada di Bali, yang didirikan oleh Dang Hyang Nirarta. Di tempat inilah beliau menghabiskan sisa hidupnya sebelum akhirnya meluhur atau moksa yang artinya mencapai kebahagiaan abadi. Pura ini terletak di semenanjung paling selatan pulau Bali. Dengan kondisi geografis yang curam dan terletak di perbukitan kapur yang panas, ombak menghantam dindingan ajung batu dengan ganas, sudah sifatnya bahwa batu sekeras apapun pasti akan terkikis. Namun inilah kejaiban karang di Uluwatu karena sampai saat ini, pura ini masih berdiri tegak setelah berabad-abad lamanya walau dihantam ombak. Berikut beli kasep bakal ngebahas cerita tentang Pura Uluwatu Bali versi amazing. Lokasi tempat berdirinya pura ini terdiri atas batu-batu tebing. Apabila diperhatikan dari bawah permukaan laut, kelihatan berbentuk kepala bertengger di atas batu-batu tebing itu, dengan ketinggian sekitar 97 meter di atas permukaan laut, dari situlah muncul nama Uluwatu, yang artinya Ulu adalah kepala dan watu berarti batu. Pura Uluwatu merupakan salah satu dari enam pura yang berstata saat kayangan jagad. Pura ini berdiri megah di ketinggian dan menjorok laut, sungguh pemandangan yang indah dan tidak bisa ditemukan di daerah manapun. Pura Kayangan Jagad atau Pura Kayangan merupakan tempat permasyarakatan umum untuk memuja Ideseng Yang Widewase atau Tuhan. Dalam berbagai perwujudannya dan juga tempat pemujaan roh para leluhur, yang termasuk dalam kategori pura Kayangan Jagad diantaranya ialah Pura Satkayangan atau Satnam, yaitu pura yang berada di enam lokasi kayangan besar di Pulau Bali. Pura Satkayangan terdiri dari Pura Luhur Uluwatu, Pura Lempuyang, Pura Gowalawa, Pura Watu Karu, Pura Bukit Pengalengan, dan Pura Besaki. Pura Satkayangan diyakini sebagai sendi spiritual Pulau Bali atau pelindung pemberi berkah dan keselamatan dan merupakan pusat kegiatan keagamaan. Pura bersejarah ini berada di wilayah Desa Pecatu, Pecematan Kuta, Kabupaten Badung. Di depan Pura terdapat petang kecil yang disebut Alas Kekeran, berfungsi sebagai penyangga kesucian Pura yang ditinggali Ratu Kera Abu-Abu. Pura Uluwatu memiliki beberapa Pura Pesanakan, yaitu Pura yang erat kaitannya dengan Pura Induk, Pura Pesanakan itu adalah Pura Bajurit, Pura Praerenan, Pura Kulat, Pura Dalam Selonding, dan Pura Dalam Pengleburan. Masing-masing Pura ini mempunyai kaitan erat dengan Pura Uluwatu, terutama pada hari-hari biodalannya. Pia dalam di Pura Uluwatu, Pura Brajurit, Pura Praerenan, dan Pura Kulat jatuh pada Selasa Kliwon, Wuku, Padangsia setiap 210 hari. Persembayangan di Pura Uluwatu ditunjukkan kepada Dewa Rudra. Menurut cerita sejarah Bali, sekitar tahun 1489 Masehi, datanglah seorang Purohita ke Pulau Bali. Purohita adalah sastrawan dan rohaniawan yang bernama Dangyang Dwi Jendra. Dangyang Dwi Jendra adalah seorang pendeta Hindu kelahiran kediri Jawa Timur, atau Kerajaan Majapahit. Dangyang Dwi Jendra pada waktu walaka bernama Dangnyarta. Beliau menikahi seorang putri di Daha, Jawa Timur. Di tempat itu pula beliau berguru dan didiksa atau pemberkatan oleh mertuanya. Dangnyarta dianugerahi B.C.K. Kawihon dengan nama Dang Dwi Jendra. Setelah didiksa, Dang Dwi Jendra diberi tugas melakukan Dharma Yatra sebagai salah satu syarat Kawihon. Dharma Yatra ini harus dilaksanakan di Pulau Bali dengan tambahan tugas yang sangat berat dari metuanya, yaitu menatap kehidupan adat dan agama khususnya di Pulau Bali. Maka dari situlah diakini bahwa selain Pura Sat Kayangan, yang termasuk dalam kategori Pura Kayangan, Jagat adalah Pura Dang Kayangan. Yaitu Pura yang dibangun oleh pimpinan spiritual pada masa lalu. Sebagian besar, Pura Dang Kayangan mempunyai kaitan erat dengan Dang Yang Dwi Jendra. Dalam kisah sejarah itu pula diceritakan bahwa pada saat Dang Yang Dwi Jendra melaksanakan tugas suci dari sang mertua itu terjadi pada zaman pemerintahan dalam Watu Renggong, sekitar tahun 1411 Saka atau 1489 Masehi. Sedangkan tugas yang sedang dilaksanakan oleh Dang Yang Dwi Jendra tersebut dikenal sebagai proses Yatra atau perjalanan spiritual yang menempur dengan mengelilingi Pulau Bali sampai ke Nusa Penida dan Lombok. Di beberapa tempat yang disinggahi, dibangunlah beberapa Pura termasuk Pura Luhur Uluwatu yang menjadi akhir dari Yatra Sang Pedande asal Majapahit tersebut. Di balik kisah sejarah dan keluhuran atas keberadaan Pura ini, banyak keindahan yang mempesona dari sisi pemandangan alamnya. Seperti keindahan panorama pantai Pecatu siang hari di kaki tebing Pura Luhur Uluwatu menikmati pemandangan sunset dari belik tebing yang menawan hati dan membuat siapapun yang akan semakin mengagumi keagungan sang pencipta alam. Tak berhenti sampai di situ. Keelokan Pura ini juga semakin lengkap dengan sebuah pertunjukan budaya yang diselenggarakan di pelataran terbuka dengan latar belakang pemandangan matahari terbenam. Pertunjukan tari kecak biasa ditampilkan di tempat ini. Tarian yang sakral dan atraktif ini dibawakan oleh 70 penari laki-laki bertelanjang dada yang menceritakan kisah ramah dan sinta dan ramayanan. Sebuah perjalanan spiritual yang tidak sia-sia dari seorang sastrawan dan rohaniawan Majapahit di Pulau Bali. Itulah dibalik cerita tentang Pura Uluwatu Bali versi amazing. Jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian dan juga jangan lupa buat subscribe channel Bikasik Prisna dan juga jangan lupa buat aktifin loncengnya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya yang ada di dunia ini versi amazing. Sampai jumpa! Sampai jumpa!